Pada tanggal 7 Agustus 2021, di Banjar Tegalinggah, Padang Sambian Kaja, tepatnya di rumah salah satu umat agama Hindu, dilaksanakannya upacara butayatnya, mecaru panca kelut jempong asu dan resigana yang dipimpin oleh ide resi agung Bang Pinati. Upacara pecaruan merupakan upacara yang ditujukan kepada para buta atau makhluk bawahan agar tidak mengganggu kehidupan di dunia. Pecaruan berasal dari kata caru yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang dimana caru berarti cantik, harmonis, selaras, tentram, dan sebagainya. Jadi, pecaruan merupakan upacara caru yang memiliki makna agar terciptanya kehidupan yang harmonis, selaras, dan tentram secara sekala dan niskala. Sedangkan, caru panca kelut yakni, sebuah upacara caru yang dasarnya adalah caru panca sanak, ditambah dengan menggunakan seekor bebek bulu sikap, asu, atau anjing banggungkam. Dan pecaruan resigana adalah sebuah upacara caru yang dasarnya adalah caru panca sanak, ditambah caru bebek belangkalung, bebek putih, ditambah tebasan resigana sebagai caru dimerajan dengan menghadirkan Dewa Ganesa atau Ganapati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di mana, dalam caru ini juga ditambah dengan menggunakan sanggar surya tiing atau surya tawang atau sanggar surya yang terbuat dari bambu. Banten Suci Duang Soroh, Banten Gelar Sanga, Banten Bebangkit, Banten Prayasita, Banten Durmunghala, Banten Bayuan, dan Banten Pengelukatan serta sehabis pecaruan biasanya dilaksanakan dengan upacara mendem, pane, resigana. Caru jenis ini biasa digunakan untuk pemeri sudekarang angker atau membersihkan halaman yang angker dan digunakan untuk menyucikan tempat yang pernah terjadi salah pati atau meninggal karena jatuh di mangsa hewan buas, di sambar petir, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol lonceng untuk mendukung YouTube channel ini. Terima kasih!